Hai, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana? Selamat datang kembali bersama Miss Jessie. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian dengan pembagian dengan pembagian dengan pembagian dengan pembagian dengan pembagian dalam ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, the step is still same in general. First we divide, kita bagikan, and then we multiply, kita kalikan, and then we subtract, kita kurangkan, and then continue to bring down, atau kita turunkan, and again to divide, and so on. Kembali lagi ke pembagian, dan begitu selanjutnya sampai pembagian itu selesai. Oke, to make it easy, let's see your book, page 93. Farmer Anton sells his crops to three restaurants. He divides 525 cabbages equally among the three restaurants. How many cabbages does each restaurant receive? Nah, di sini Pak Anton menjual hasil panennya ke tiga restaurant. Nah, Pak Anton itu membagi hasil panennya itu adalah call ya, sebanyak 525. Jadi ada 525 buah call yang ingin dibagi sama ke tiga restaurant. Nah, pertanyaannya, berapa banyak call yang restaurant terima? Masing-masing-masing restaurant terima. Oke, so in here, we know that we can use division. Oke, 525 divided by 3. 525 call dibagi sama tiga restaurant. Oke, now we can solve the problem by using long division ya. First, we write in long division. Oke, divided by 3. Oke, now remember, we start from the left. This is the left ya. Jadi yang paling kiri duluan ya. Yang paling kiri duluan itu tuh 100th place. Ratusan. Oke, the first is 5 divided by 3. Oke, we know that multiplication of 3 ya. 1 times 3, 3, 2 times 3 is 6. Kita mau cari perkalian 3, yang kalau dikalikan 3, hasilnya 5. Oke, tapi di sini mis, hasilnya yang ada 3, 6, 5-nya nggak ada, mis, udah terlewat. Nah, it means we see the nearest value. Kita cari nilai yang paling dekat ke angka 5, but cannot more than 5, tapi nggak bisa lewat dari 5. Nah, berarti kalau 6 kan sudah lewat dari 5. Berarti kita pilih yang 1 kali 3, sama dengan 3. Berarti 5 divided by 3 is 1. Nah, karena ini tadi tidak bisa kan. So, we use in this multiplication ya. So, we write in here on the top 1. Oke, and then we continue. After divide, we multiply. Yes. We multiply 1 times 3 equal 3. We write below 5, di bawah angka 5. And then after we multiply, we subtract, atau kita kurangkan. Oke. 5 minus 3 is? Yes, 2. Nah, oke. After that, don't forget to bring down. Oke, bring down. Bring down. Oke, so we have 22. Jangan lupa ya, nak, ya. Yang kita turunkan kan angka 2. Sehingga sekarang kita peroleh 22. Bukan cuma 2, tapi menjadi 22. 22. Nah, so after we bring down, we divide-kan. Nah, kita bagikan lagi, kan. Nah, don't forget yang kita bagikan itu bukan 2 dibagi 3 aja. But, 22 di regrouping yang lain, dikelompokkan. 22 dibagi 3. Oke. So, remember the multiplication of 3. 22 dibagi 3 bisa berapa, Pak Nak? Oke. 3 x 3 equal 9. 3 x 4 equal 12. 3 x 5 equal 15. 3 x 6 equal 18. 3 x 7 equal 21. 3 x 8 equal 24. 24. Oke. Oke. See, kita mau cari yang dikalikan 3. Yang dikalikan 3, hasilnya adalah 22. Nah, 22 itu kan berada antara 21 dan 24. Tapi nggak boleh lewat dari 22. So, we use di bawah angka 24, yaitu 3 x 7. We use 3 x 7, ya. Berarti dibagikan 3, hasilnya bisa kita pilih angka 7. Ini kan, soalnya kalau misalnya 3 dikali 7, 21. Nah, oke. Now, we write in here 7. Oke. So, 7 x 3 is equal to 21. Oke. Don't forget to write below 22. Oke. After we multiply and then we subtract. Oke. 22 minus 21. Berarti sisa 1, ya, nak, ya. Oke. Now, don't forget to bring down. Nah, karena masih ada angka di sebelah angka 2, berarti masih ada angka yang harus kita bring down, kita turunkan. And then we write in here 5. Oke. Now, don't forget to regrouping. Nah, berarti sekarang kita punya 15. Angka 15. Bukan hanya 5 saja, ya, nak, but 15. Oke. Now, after we bring down, we divide. So, we divide. 15, 15 divided by 3. Oke, kita lihat di sini, ya, nak. Di multiplication of 3. Yang hasilnya 15. Oh, of course. Berarti 15 dibagi 3 adalah 5. Karena 3 x 5 adalah 15. Oke. So, we write in here 5. Oke. After we divide, don't forget, we multiply. Kita kalikan lagi. So, 5 x 3 is 15. Oke. Good. We write below 15. And then after we multiply, we subtract. Oke. Kita kurangkan. 15 dikurang 15. High business. Ya, berarti tinggal 0, ya. Nah. So, and then after we subtract, we bring down. Nah. Tapi di sini nggak ada lagi angka. Tidak ada lagi angka yang mau kita bring down. So, it means we already finish. Oke. And then the result is on the top, ya, kids, ya. So, the result is 175. Oke. So, 525 divided by 3 is equal to 175. Oke. I think that's all, ya, kids, ya. If you have any question, you can ask in the Zoom meeting. Bye. Bye.